Al-Fatihah yang total mengendalikan manusia itu Allah Bismillahirrahmanirrahim meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar nyatanya orang mau ngasih mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih tapi itu dipatahkan oleh fakta orang turu pas turu kan gak dikarep, tapi kita ngasih pas turu pas turu termasuk ayat kebicaraan Allah pas turu, tentu kita bisa debat, mau ngasih, mau ngasih mau ngasih, mau ngasih, mau ngasih sebab itu tidak turu, sebab itu sebab itu turu termasuk peristiwa yang dianggap termasuk kebicaraan ini ayatnya, Allah min ayatnya, imanam hukum Allah Bismillahirrahmanirrahim, karena saat itu orang tidak punya irodha, tidak dikarep nyatanya tadi berarti manusia itu total di bawah kendali bersyarah istilah Al-Qur'an jadi istilah Al-Qur'an sebagian ayat cahaya 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 ketika yang dibutuskan mati nyawa benar-benar diambil tapi ketika yang diputuskan masih hidup, dikembalikan lagi ini aku tanya kalau bantuan ini malah ini aku matur saat orang kafir itu aneh-aneh jangan lupa ayat yang aneh-aneh seperti kanji nabi yang terbang ke langit dan sebagainya ini itu tidak diterima Allah karena untuk bukti anak ini itu Allah tidak buat contoh itu Allah turun ini orang saat orang karep, tidak ada hidup tidak ada macam-macam saya menyatakan Allah tahan ini itu dari segi makna Tauhid dari segi makna luput ini orang-orang jangan lupa sampai salah dari segi makna luput, saya ini mari berkoro ya tawafakum yang ayat ini, ini artinya kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan menyatakan saya mati, tenang terus semuanya tawafakum itu lalu ini terus jadi berdebatan ulama saat istilah wafat digenakan untuk isya ini ini mutawafi dawarofi uka istilah pengirahan ini mutawafi ini sampai salah yang jelas ini bukti ada satu ayat yang artinya ya tawafakum wafat itu tidak masih meningkat mau sekedar turun sekedar tidak aktif, sekedar turun ayat ini tawafakum jelas-jelas artinya sekedar turun ya tawafakum jelas la nabi isha ni ku ini ruang rata dan ku nabi isha ni ku istilah pengirahan ini mutawafi gah warofi uka ilaih aku iku nuran aku yang mati itu ya was kadung desi keyakinan mesia yaitu keyakinannya kita yang termasuk dalam hari ini gembala rembek wang nasroni kemudian isha al-ma'at ini itu turun keyakinan turunnya tapi jarang islam turunnya itu mah ada ini banyak turun gendir, banyak turun salib ini hati-hati sopaya itu mah ada ini celeng, bebi lant nombong merusak nombong salib nombong seperti mitos macam-macam tentang isha jarang wirudi dikatanya, jarang islam diangkat jadi ini berkorong redaksinya berrofaat Allah Allah itu mengangkat isha malah Allah uang bayangkan, malah Allah itu langit apa-apa ini langit uang nyatanya uang mati ya cuma ilaihi marjih hukum aku balik ini dengan Allah, nyatanya balik ini benar ini cerita tadi itu akhirnya banyak ulama al-adjar yang kekinian yakin ya orang yang dikongkan langit ia sekejar mati secara terhormat mereka nyatanya kata rafa'ah itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik berkata ini karena kata rafa'ah umumnya por'an tidak pernah menyangkut fisik materi misalnya yarafa'i lawi'la dina amanu minkum baladina utut ilma derjat apa orang alim kiai diangkat di pengiraan mukaan yang langit fisik ya maksudnya berbeda apa yang mengangkat derajatnya orang alim maksudnya orang alim diangkat yang langit fisik ya apa derajatnya yarafa'ah itu artinya terkait yang non materis, non fisik berarti berarti Allah itu mengangkat derajat ya ya akhirnya akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal yang amat-amat misalnya yang terlalu misalnya juga saat itu diangkat misalnya mitas-mitas guna dari Allah dari bekas-bekas bulan dari kemudian sehingga Allah mengalami hal-hal ini kalau ini pun pun saya itu banyak baca ilmu tafsir dari segi akibatan walubatan waikrohban pun saya itu ngaji itu harus lain punya materi misalnya jalan lain atau ibnu kanser atau apa kalau tidak punya materi agama itu punya ruang fantasi itu tadi orang-orang bayangkan diangkati langit tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu itu tidak bisa berkali-kali perdebatan di ulama al-lazar dimana-mana itu tidak bisa karena warafu uka ilaiyah itu dada deminan naik ke ke langit apalagi kata rofa ayah itu sering terkait non materi berkata 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 juhur ulama tetap meyakini bahwa kisah itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan karena dia harus dinyatakan tidak berkata 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 yang berkata berkata dan berkata berkata yang berkata juhur ulama serejah bau kapal pelajir atas paru ilah yaumil ya orang aku bawa pengikut tembisa, iku sandur uang-uang kafir uang tak seru uang tak seru, orang yang mau rutinitas tak nulis, akhirnya nulis pengikut isa itu nasroni berkata nabi yang nasroni bisa, tapi pengikut isa itu kecewa, berkata tidak ada yang mau apa pengikut isa itu berkata tidak ada yang mau berkata-kata sama ada yang mau apa yang mau lakukan, wajah ilah yang mau lakukan, itu artinya orang nasroni orang nasroni itu tidak ada orang yang nyahudi tapi saya dicontohnya orang nyahudi juga suka-suka apa orang nasroni contoh zaman nasi benar tahu hitler itu lebih menang dibangkan orang nyahudi zaman yang pembangun tidak akhirnya polemik-polemik begini itu berkata misteri itu tidak pernah terjawab ini perlu ceritakan nanti gara-gara secara lubat yang tahu apa itu artinya itu nurun akhirnya yang ngewes misteri itu tidak terjawab itu akhirnya satu mitos dan sebabnya ada yang sama isa itu turun imam mahti turun imam mahti turun jeneng mahti dimaksud gaji tadi orangnya jeneng mahti apa fungsinya mahti orangnya jeneng mahti turun orangnya jeneng mahti turun fungsinya orang yang nyakini fungsinya saya akan mengabung nabi itu berkata dalam perdebatan pengikut musyodek itu keyakinan ini mau ternyata karena ada mesia mesia itu yang musyodek yang ngakuin ini ngomong di rumah kancamu yang bidul-bidul yang sering susu kandang yang ngomong dari ruang fantasi itu juga ngakuin itu masalah yang mulai zaman Ahmad ulang bermirza sampai musyodek sampai iliam bin wamalillah ketemu jibrim semacam-macam sampai perdebatan oleh kaum mutabah tijani mengajari menggawa mandat itu berkata itu berangkat dari satu luar yang secara makna itu mustahra itu yasawafakum wakti warasukailia yang wakti ketika nabi menyentikan akhir zaman masjid itu artinya berminat makanya kalau boleh balik maatur pada akhirnya ilmu tertinggi ilah ilmu tertinggi pada akhirnya tidak berikutnya hidayatan masjid terkait Karena dalam terminologi agama Juga menyisakan ruang Untuk orang-orang yang begitu